Intro Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi bersama dengan SKPD dan sejumlah instansi yang ada di Kota Banjarbaru Rakoran dibuka oleh asisten tiga bidang administrasi umum Sekretariat Kota Banjarbaru Agus Wijaya ini mengusung tema kolaborasi menuju satu data kependudukan Kegiatan ini merupakan salah satu upaya guna mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk online SPO tahun 2020 di Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru sendiri pada SPO online ini ditargetkan mencapai angka 17,89% untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui situs sensus.go.id Jadi acara ini adalah kita ingin merangkul seluruh SKPD maupun seluruh masyarakat yang diwakili oleh LPM ya toko masyarakat di Kota Banjarbaru untuk sama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020 Jadi utamanya pada kegiatan hari ini adalah kita melakukan konsolidasi bagaimana pelaksanaan sensus penduduk online itu bisa berhasil Sementara salah satu kepala SKPD yang turut dalam rakor ini yakni Kadis Dukcapil Kota Banjarbaru Sri Fatma Karmailita mengatakan pihaknya siap untuk mendukung dan turut mensukseskan pelaksanaan SPO yang baru kali ini dilaksanakan Dukungan kami itu tidak saja berupa data base dari Dukcapil tetapi juga kami membantu dengan mengadakan pengisian bagaimana sensus penduduk online pada saat orang-orang mendapatkan pelayanan di Dukcapil Sensus penduduk yang baru kali ini dilaksanakan secara online dan serentak di seluruh Indonesia sudah berlangsung sejak 15 Februari tadi dan berakhir hingga 31 Maret 2020 Banjarbaru TV, Ainuddin Azdukhairi melaporkan